Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman perkembangan terbaru covid-19 yang ada di Indonesia karena setiap hari juga di update oleh jubil pemerintah terkait perkembangan virus corona dan kali ini teman-teman kita akan mengulas perkembangan itu apakah ada kenaikan hari ini covid-19 di Indonesia ternyata ada teman-teman ada penambahan sekitar 330 kalau kita melihat teman-teman berita dari covid-19.co.id ini sudah ditunjukkan datanya teman-teman bahwa hari ini yang terkonfirmasi positif virus corona yaitu 3842 ada penambahan kasus yaitu 330 kemudian dalam perawatan 3229 yang sembuh 286 yang meninggal 327 jadi kalau kita melihat data ini teman-teman ini yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh tetapi kalau kita melihat beberapa negara di dunia sebenarnya yang sembuh itu jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia ini kalau data di seluruh dunia tetapi kalau kita melihat di Indonesia kali ini kita melihat data yang meninggal dunia itu jauh lebih besar lebih banyak daripada yang sembuh nah teman-teman kalau kita ingin tahu terkait penyebaran virus corona di berbagai provinsi kita melihat dari data ini teman-teman bahwa sesuai dengan data yang diambil dari covid-19 ini kita melihat teman-teman bahwa DKI Jakarta ini yang terkonfirmasi ini lebih tinggi teman-teman yaitu 1948 1948 yang sembuh 82 yang meninggal 159 ini DKI Jakarta kemudian di Jawa Barat teman-teman yang terkonfirmasi ini ada 421 yang sembuh 19 yang meninggal 4 kemudian Banten terkonfirmasi 279 yang sembuh 7 dan yang meninggal 2 kemudian kalau kita melihat di Jawa Timur teman-teman ini yang terkonfirmasi 267 yang sembuh 64 dan yang meninggal dunia 25 jadi di Jawa Timur ini yang meninggal lebih sedikit dan yang sembuh ini lebih banyak ini harapan kita semua di Indonesia ini kita harapkan juga yang sembuh jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia kemudian kita lihat lagi teman-teman di Sulawesi Selatan yang terkonfirmasi 178 yang sembuh 25 yang meninggal 15 Jawa Tengah ini terkonfirmasi 144 yang sembuh 18 dan yang meninggal 22 ini yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh di Jawa Tengah teman-teman kemudian Bali terkonfirmasi 79 yang sembuh 19 yang meninggal 2 Papua yang terkonfirmasi 62 yang sembuh 3 dan yang meninggal 2 kemudian Sumatera Utara teman-teman kita lihat terkonfirmasi 59 yang sembuh 8 yang meninggal 8 kemudian Yogyakarta ini yang terkonfirmasi 41 yang sembuh 6 yang meninggal 7 Kalimantan Timur yang terkonfirmasi 35 yang sembuh 6 dan yang meninggal 1 kemudian Sumatera Barat ini yang terkonfirmasi 31 yang sembuh 7 dan yang meninggal 3 itulah teman-teman data dari COVID-19 terkait pandemi virus Corona yang ada di Indonesia tetapi kalau kita melihat secara nasional teman-teman bahwa angkanya ini juga cukup besar yaitu 3842 yang terkonfirmasi yang dalam perawatan 3.229 yang sembuh 286 dan yang meninggal 327 ini teman-teman data real per hari ini 11 April 2020 jadi saya melihat ada perkembangan terus terkait pandemi virus Corona ini harapannya sebenarnya bagaimana penanganan ini bisa lebih efektif kemudian orang-orang yang terkonfirmasi ini sedikit kemudian yang sembuh banyak kemudian yang meninggal ini berkurang harapan kita seperti itu teman-teman jadi kita sebagai warga masyarakat ini selain berusaha di sendiri kemudian mengajak keluarga dan masyarakat yang lebih banyak itu semua berusaha untuk menghindari terjadinya penyebaran virus Corona dengan cara misalkan dengan dosial distancing kemudian physical distancing sering cuci tangan kemudian keluar rumah kita pakai masker ini yang tiap hari dilakukan oleh masyarakat nah teman-teman di tengah wabah pandemi virus Corona di Indonesia ini ada hal yang memilukan sebenarnya kalau kita mengikuti beritanya teman-teman ada seorang perawat yang itu meninggal dunia karena virus Corona ini ditolak ketika dimakamkan di suatu tempat ini adalah berita-berita yang miris sebenarnya tetapi kenyataan di lapangan seperti itu jadi sebagai garda terdepan baik dokter perawat tenaga medis yang ada di rumah sakit ini adalah orang pertama garda terdepan yang menalani virus Corona yang menolong banyak orang tetapi ketika satu sisi mereka-mereka yang menjadi garda terdepan ini terkena imbas virus Corona tertular virus Corona dan sampai meninggal dunia ini ada yang ditolak oleh sebagian warga ketika mau dimakamkan ini sebenarnya berita yang cukup miris kenapa seperti itu kita lihat teman-teman beritanya dari kompas.com teman-teman duduk perkara pemakaman perawat di Semarang ditolak warga PPNI turun tangan hingga ketua RT minta maaf ini kita baca beritanya teman-teman di Semarang rencana pemakaman jenazah perawat positif Corona di Taman Pemakaman Umum TPU Sewakul Ungaran Timur Semarang Jawa Tengah pada hari Kamis 9 April 2020 ditolak warga warga di sekitar lokasi menolak pemakaman itu karena dianggap virus pada jenazah masih dapat menular meski sudah dimakamkan meski sudah mendapat penjelasan dari tim medis hingga Wakil Bupat Semarang terkait keamanan dari potensi tertularnya virus tersebut warga diketahui tetap bersikukuh melakukan penolakan ini teman-teman kabar yang sebenarnya cukup miris bagaimana mungkin orang masyarakat menolak sebagai garda terdepan di rumah sakit yang menolong warga yang lain agar warga yang terkena virus Corona ini cepat tertahani kemudian bisa sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga semua itu adalah berkat tangan dingin dari para dokter para perawat di rumah sakit tetapi ketika beliau terkena musibah tertular virus Corona dan sampai meninggal dunia ini adalah perjuangan yang cukup berat ini adalah bagian jihad saya sebagai seorang muslim tentu mengatakan beliau adalah mujahid-mujahid yang menolong warga masyarakat agar mereka bisa sembuh terhadap penyakit virus Corona ini mereka lakukan mereka-mereka meninggalkan keluarga meninggalkan suami meninggalkan istri meninggalkan anak demi menolong masyarakat yang terkena wabah virus Corona nah ketika perawat dokter ini terkena musibah terpapar virus Corona sakit sampai meninggal dunia justru mereka diperlakukan seperti itu dimakamkan saja ditolak oleh sebagian warga ini sangat disayangkan sekali kenapa saya sebagai seorang muslim mengatakan itu adalah tindakan yang kurang benar karena saya menganggap para dokter para perawat yang gugur ketika menjalankan tugas sebagai seorang perawat maupun dokter ini adalah orang-orang sebagai mujahid orang-orang yang berjihad menyelamatkan nyawa banyak orang maka ini harus dihargai ini harus dihormati ketika beliau-beliau itu meninggal dunia saya sendiri mengatakan ini adalah sebuah fenomena yang aneh teman-teman kalau misalkan seorang pendakwah ini melakukan dakwahnya di suatu tempat ditolak sebagian warga di persekusi ini kita masih melihat hal-hal yang sebenarnya ini tidak benar tetapi tingkatnya ini menjadi sesuatu yang biasa kita lihat tetapi ketika seorang meninggal dunia mereka yang berjuang untuk menyampal banyak orang kemudian ditolak warga ini sesuatu yang tidak masuk akal padahal itu sudah dijelaskan oleh dokter dijelaskan wakil bupati bahwa orang yang sudah meninggal terkena virus corona kemudian dimakamkan dengan SOP dari kesehatan ini kan sangat prosedur yang harus dilalui dan ini adalah steril dari penyakit virus corona kemudian dimakamkan oleh petugas-petugas dan tidak boleh ada warga yang mendekat ini adalah prosedur yang dilalui sehingga saya melihat ini aman apalagi dijelaskan oleh para dokter bupati bahwa orang yang meninggal kemudian dia masih terpapar virus corona ketika meninggal maka ketika orangnya meninggal maka virusnya juga mati karena inangnya inangnya itu manusia inangnya mati maka virusnya juga mati apalagi teman-teman hari ini ada penjelasan dari jubir pemerintah yang mengatakan bahwa sebenarnya inkubasi secara umum di dunia itu adalah 14 hari inkubasi itu masa berkembang masa hidup sampai mati itu sebenarnya 14 hari virus corona itu tetapi di Indonesia itu antara 5 sampai 6 hari jadi cukup seminggu teman-teman itu inkubasinya sudah selesai jadi kalau ada orang yang terkena virus corona hari ini hari ini terkena virus corona berarti ini 6 hari sebelumnya ini sudah terpapar jadi kalau sudah melewati 6 hari ini kalau beliau masih sehat berarti ini akan sehat terus tetapi kalau 6 hari ini pasien tidak bisa bertahan bisa jadi akan meninggal dunia artinya masa inkubasi di Indonesia itu adalah lebih sedikit daripada perkembangan virus corona di lain tempat atau di negara lain itu teman-teman jadi kembali kepada perawat atau dokter yang meninggal itu saya melihat ini adalah bagian dari mujahid bagian dari orang-orang yang berjihad di jalan Allah karena menolong sesama menolong orang ini adalah bagian dari ajaran Islam jadi mereka berjuang dalam mujahid di mata Allah mereka adalah mati syahid tetapi kalau kita tidak menghargai tidak menghormati mereka yang berjuang sampai meninggal dunia ini saya pikir bukan pribadi seorang muslim pribadi seorang muslim tidak seperti itu ketika ada warga masyarakat yang meninggal maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah cepat mengurus jenazah dan memakamkannya ini adalah ajaran dari Islam jadi cepat dimakamkan tidak perlu menunggu lama nah tetapi kalau kita makamkan orang yang terpapar virus corona saya menikl tadi ditolak ini kan bukan pribadi seorang muslim karena di mata Allah mereka itu adalah orang-orang yang punya jiwa besar mengorbankan dirinya sendiri bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk menolong sesama dan beliau-beliau adalah mujahid orang-orang yang berjuang di jalan Allah itulah teman-teman informasi dan pembahasan kali ini terkait virus corona dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax